Pemilihan umum mulai membuka pendaftaran untuk pemantau pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 27 Februari hingga tanggal 16 November 2024. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, pengumutan suara pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Namun tahap aja mulai dilakukan sejak saat ini. Selain itu Yulianto juga mengatakan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan atau pemantau pilkada dimulai pada 27 Februari hingga 16 November 2024. Sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2022, pendaftaran untuk mendapatkan akreditasi dapat dilakukan di KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sementara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dapat dilakukan di KPU Kabupaten atau Kota. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran pemantau pemilihan Kepala Daerah 2024 sejak selasa 27 Februari hingga 16 November 2024. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, terkait dengan hal ini kita sudah terhubung dengan reporter Ihsan Ali serta juru kamera Kalih Bagas. Selamat siang Ihsan. Hingga saat ini apakah sudah ada yang mendaftar untuk menjadi pemantau pemilihan Kepala Daerah tahun 2024? Selamat siang Didis dan Pemirsa. Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah atau pilkada tahun 2024. Salah satunya yakni dengan jaring dalam pendaftaran pemantau pilkada yang telah dibuka pada tanggal 27 Februari selasa kemarin sampai nanti tanggal 16 November 2024. Memang ini berjenjang pendaftarannya jika ingin memantau pilkada pada tahap provinsi harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi di KPU provinsi. Sementara untuk ingin memantau pilkada di tingkat kabupaten maupun kota itu juga nanti berjenjang melakukan pendaftaran dan sekaligus memperoleh akreditasi dari KPU kabupaten atau kota. Dan untuk KPU pusat atau KPU RI sendiri ini akan menangani bagi pemantau pilkada yang berasal dari luar negeri. Namun perlu dicermati untuk saat ini belum ada yang mendaftar di KPU RI untuk pemantau pilkada dari luar negeri. Namun yang perlu diperhatikan jika ada pemantau pilkada dari luar negeri harus atas seizin dari Kementerian Luar Negeri sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 64 tahun 2009. Dan yang perlu diperhatikan dalam syarat untuk pemantau pilkada 2024 ini yakni harus berbadan hukum bersifat independen mempunyai sumber dana yang jelas terdaftar dan memperoleh akreditasi baik dari KPU RI atau KPU provinsi maupun dari KPU kabupaten kota. Dan yang perlu diperhatikan jika nantinya badan hukum ataupun lembaga swadaya masyarakat ingin memantau pilkada di Indonesia baik di tingkat provinsi kabupaten atau kota ini bukan hanya dalam tahap pencoblosan saja namun dari sejak awal misalnya dari tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, masa kampanye hingga masa tenang dan juga nanti ada pemungutan dan pemungutan suara penetapan hasil pemilu hingga pada akhirnya akan ada pengucapan atau sumpah janji dari kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota dan yang perlu diperhatikan jika nantinya badan hukum atau lembaga swadaya masyarakat ini ingin memantau pilkada 2024 diberkewajiban itu melaporkan hasil pantauannya kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota yang telah memberikan akreditasi dan disetujui pendaftarannya sebagai pemantau pilkada dan juga harus disampaikan secara sistematis, objektif, akurat, dan independen tidak berpihak kepada calon gubernur atau wakil gubernur maupun di tingkat kabupaten ataupun kota dan untuk saat ini saya sudah mengkomunasikan dengan komisioner KPU sampai saat ini pemantau pilkada dari luar negeri belum ada yang mendaftar ke KPURI karena jaraknya ini masih panjang sampai nanti tanggal 16 November 2024 Didis, kembalikan Anda Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporannya Isan Ali dan jurukamera Galih Bagas Selamat bertugas kembali